Kita ke informasi lain, pemerintah KPK menetapkan status tersangka terhadap Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin atas kasus suap pengadaan barang jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyu Asin. Dodi menyusul ayahnya Alex Nurdin yang lebih dahulu bermasalah dengan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Dodi merupakan anak kandung dari Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2008 hingga 2018 Alex Nurdin. Petualangan Dodi dimulai tahun 2009 ketika menjadi anggota DPR tahun 2009 hingga 2014 dari Partai Golkar. Di tahun 2017, Dodi dilantik sebagai Bupati Musi Banyu Asin oleh ayahnya Alex Nurdin yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Dodi juga sempat mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Selatan menggantikan ayahnya namun gagal. Entah kebetulan atau tidak, nasib Dodi pun serupa dengan sang ayah yang lebih dahulu bersoalan dengan hukum. Kini Dodi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan. Dodi diduga dijanjikan uang sebesar 2,6 miliar rupiah oleh Direktur PT Selaras Simpati Nusantara sebagai komitmen fee tender 4 proyek di Dinas PUPR Musi Banyu Asin. Sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke sahabat penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka seperti berikut. DRA, Bupati Musi Banyu Asin, periode 2017 sampai dengan 2022. HM, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin. EU, Kepala Bidang SDA, Beris Miring, BPK, Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin. Seperti diketahui, ayah Dodi Reza, yaitu Alex Nurdin, telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. 2 kasus yang menjerat Alex adalah kasus pembelian gas bumi oleh perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan tahun 2010 hingga tahun 2019. dan kasus lain yaitu pembangunan Masjid Sriwijaya, Palembang. Kini, Alex telah ditahan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung semenjak ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan Enyus melaporkan.